Misteri adalah fakta yang terlupakan Selamat datang di bioskop Frost Diamond Pasti ingin kalian duduk dengan nyaman Pasang sapuk pengaman kalian Ambil minuman kalian Makan dengan santai Akan tambah subscribe Atau kalian akan dicari Kegilana Jadi guys disini Frost Diamond bakal ngebahas Beberapa penampakan makhluk mitologi Di dunia nyata ya guys ya Mungkin dari kita banyak yang tau guys Seperti ada naga Kraken Utri Duyung Dan masih banyak lagi guys Nah kita bakal bahas Tujuh saja Kalau kalian setuju kita bakal bahas lagi yang lainnya ya guys ya Coba kalian komen guys Kita bakal bahas apa lagi ya guys ya Yang belum Frost Diamond bahas di video kita kali ini Nanti aku bakal kasih love komentar kalian guys Nah jadi disini Frost Diamond mau cerita sedikit ya guys Jadi dunia ini Memang kita tidak pernah kehabisan akan misteri dan legenda Salah satunya adalah makhluk mitologi Yang salah satunya yang membuat orang menyukainya Dan tertarik dengan makhluk mitologi adalah Karena bentuk dan cerita mereka yang sangat menarik dan unik banget guys Tak sedikit yang mencari tau tentang bagaimana bentuk dan perwujudan mereka Dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan manusia Nah jadi guys di video kita kali ini aku langsung aja Buat kasih tau ke kalian beberapa bukti tentang makhluk mitologi Yang pernah menampakkan diri mereka dan terekam pada kamera ya guys ya Penasaran kan guys? Kita langsung aja Yang pertama Yeti Pada tahun 1832 Sebuah jurnal menerbitkan laporan seorang penjelajah Inggris Bernama B. Hogton Hodgesen Tentang seekor makhluk yang penuh bulu dan gelap Yang dilihatnya di daerah pegunungan Himalaya Lalu Legenda pun berkembang tentang makhluk misterius Yang kemudian dijuluki oleh masyarakat dengan nama Yeti Mungkin dari kalian sendiri banyak yang tau ya guys ya Mungkin dari film atau kalian dari cerita-cerita atau dari buku Yeti itu adalah makhluk putih yang gede banget gitu ya guys ya Terus dia berbulu dan badannya itu berotot guys Kayak keranya di salju lah ya guys kalau bisa dibilang Karena mungkin dia bisa warna putih karena tinggalnya di salju Kedinginan gitu guys Nah jadi banyak yang mengira Yeti adalah makhluk dari zaman perasa sejarah Yaitu Kera Namun teori tersebut dipatahkan sesuai dengan bukti fisik Dan menyatakan kalau Yeti satu jenis dengan beruang katanya guys Jadi bukan Kera Tapi Yeti ini dibilang kayak beruang katanya Hah menurut kalian Yeti ini lebih mirip beruang atau Kera Sakti guys Coba kalian komen di bawah ya guys ya Oke Nah jadi pada tahun 2019 lalu Seorang Tertara Indi yang bertugas di pegunungan Nepal Mengatakan menemukan jejak misterius Kalian bisa lihat nih jejaknya itu kayak jejak-jejak manusia sih sebenernya guys ya Cuman mungkin dia ngiranya cuma dia doang disana Jadi dia ngiranya itu Yeti guys ya Ini ada juga gambar yang menunjukkan kalau jejak kaki itu gede banget gitu guys ya Jejak kaki manusia kan kecil Nah itu gede guys Namun janggalnya adalah jejak kaki tersebut hanya ada satu bagian saja guys Hal inilah yang menyebabkan teori semakin berkembang Dan mengatakan bahwa Yeti hanya memiliki satu kaki Atau bisa saja Dia Yeti buntung ya guys ya Ini gimana ceritanya guys Jadi janggalnya cuma satu Tapi ya juga guys kalian bisa lihat gambar ini satu guys ya Gimana cara jalannya Apa dia jangan-jangan jalan itu mepet gini kakinya guys ya Bukan gini guys Kan bisa jadi guys ya Nah lalu cerita tentang makhluk mitologi berbulu ini juga viral di Spanyol Hal ini disebabkan karena ada sebuah rekaman video dari turis yang sedang bermain ski di daerah pegunengan Piranes Spanyol Pada video tersebut terlihat sosok bertubuh besar dan berbulu yang menyerupai Yeti Menurut kalian apakah makhluk tersebut Yeti atau hanya sebuah gunung guys Coba kalian komen di bawah ya guys ya Jadi itulah beberapa penampakan Yeti yang ada di dunia Jadi kita sekarang akan bahas nomor 2 Naga Naga adalah sosok atau makhluk mitologi yang biasanya hanya ada di cerita-cerita dongeng atau mitos ya guys ya Menurut mitologi Cina Naga adalah sosok makhluk sejenis reptil raksasa yang dapat terbang dan menyemburkan api dari mulutnya guys Nah menurut Froslemen sih percaya gak percaya nih guys ya Mungkin pada zaman dulu pada zamannya Kan katanya dulu manusia juga bisa terbang Atau ular bisa terbang Atau kita bisa sebut naga Mungkin orang-orang zaman dulu tuh bisa mengalahkan hukum fisika guys Jadi dia bisa meringankan tubuh mereka untuk terbang ke langit gitu ya guys ya Karena orang-orang seperti mereka pun di zaman dulu yang ngeliat ada pesawat terbang yang ngebawa penumpang segitu banyaknya Dengan pesawat berat itu bertonton isinya full baja belum koper kalian Berak kalian yang berak disana bisa terbang Pasti bingung juga gitu guys ya Nah kita pun sama Nah dulu gimana caranya orang bisa terbang Gimana caranya bisa ada ular gede terbang gitu kan Pasti guys makanya namanya adalah misteri atau mitos ya guys ya Dan kalian tau misteri adalah fakta yang terlupakan guys Nah menurut mitologi Cina Naga adalah sosok makhluk sejenis reptil raksasa yang dapat terbang dan menyemburkan api dari mulutnya Bahkan konsep tentang naga sudah ada di Tiongkok sejak ribuan tahun lalu guys Dalam dunia satwa sebetulnya julukan naga mengarah pada komodo Spesies endemik asal Indonesia Naga dalam seni Cina digambarkan sebagai kekuatan dan tuah Khususnya dalam mengawal air, hujan, dan banjir Kalau mengawal air, api, tanah, dan udara itu baru avatar guys Beda lagi nih guys Nah keberadaan hewan legenda Cina itu memang masih menjadi misteri Pada tahun 2002 dilaporkan juga bahwa 500 orang di daerah pegunungan Tibet Bersaksi melihat naga dengan tanduk dan tubuh berwarna hitam terbang di langit Asalkan kalian tau ya guys ya kita tuh cuma baru tau seberapa tentang bumi kita ini ya guys ya Belum keseluruhannya guys Bahkan kita belum tau nih, belum tau bener nih apa yang ada bener-bener di dalam bumi kita ya guys ya Bahkan dalaman yang pernah ditembus sama manusia baru beberapa kilometer saja ya guys ya Nggak sampai tembus guys Nah begitu pun lautan, lautan tuh cuma sekitar 5% doang yang baru ditetahui sama manusia Sisanya 95% nggak tau guys Bisa jadi ada Kraken, Sea Monster, atau masih banyak lagi mungkin ya guys ya Mungkin Putri Duyung pun ada gitu ya guys ya Coba kalian komen ya guys ya Namun, belum lama ini ada sebuah video viral Yang memperlihatkan seekor makhluk berbentuk naga terbang di salah satu daerah pegunungan Cina Video tersebut diketahui terletak di perbatasan antara Tiongkok dan Laos Jadi bener-bener ada naga terbang gitu guys di langit Itu kelihatan gitu guys Karena belum dapat dipastikan kebeneran video tersebut Bahkan juga netizen yang menduga makhluk tersebut Yang terbang itu adalah Theorosaurus guys Salah satu dinosaurus yang telah punah sekitar 66 juta tahun yang lalu Mungkin yang menganggap itu dino kebanyakan nonton jurasi pak Kayaknya guys Tapi kalian bayangin aja guys ya Kita pun percaya kalau dinosaurus tuh ada gitu guys ya Bahkan dinosaurus itu ada dari 66 juta tahun yang lalu guys Bayangin aja ya guys ya Nah jadi itulah tentang naga Jadi kita bakal bahas yang ketiga Putri Duyung Putri Duyung adalah salah satu makhluk mitologi laut Yang memiliki tubuh layaknya seorang perempuan yang cantik Dengan rambut yang badai Mungkin karena dia memakai sampo kali ya guys ya Namun bagian tubuh dari pinggang ke bawah Hanya memiliki sebuah sirip Bukan kaki layaknya manusia Putri Duyung dipercaya oleh masyarakat Kalau merupakan makhluk separuh manusia Separuh ikan ya guys ya Kemunculan Putri Duyung ini Juga suka dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa Yang berbahaya seperti banjir, badai, kapal karam Dan juga penenggelaman Pada tradisi lainnya Putri Duyung digambarkan memiliki sifat baik hati Memurah dan suka menganugerahkan hadiah serta jatuh cinta kepada manusia nih katanya Kisah Putri Duyung muncul pertama kali pada masa Assyria gunung Tentang seorang dewi bernama Atargatis Yang mengubah wujudnya menjadi seorang Putri Duyung Lantaran malu telah membunuh kekasihnya tanpa sengaja Menahan malu ia menceburkan diri ke danau Dan berubah menjadi ikan Namun air tidak bisa mengubah dirinya sepenuhnya Karena kecantikannya sebagai seorang dewi Akhirnya hanya separuh tubuhnya yang menjadi ikan Yaitu dari pinggang ke bawah guys Masyarakat Babylonia juga menyembah Putri Duyung sebagai dewa laut Yang dikenal sebagai Ea atau Oanes Oanes digambarkan sebagai Putri Duyung jantan guys Dalam mitologi Yunani Putri Duyung dikatakan selalu menggoda para pelaut Dan siapa saja yang tergoda dia akan mati Atau mungkin bisa dibilang tumbal mungkin kali ya guys ya Jadi para pelaut-pelaut yang genit akan mati udah pasti guys Lalu sempat beberapa kali ada rekaman yang menunjukkan keberadaan dari Putri Duyung ini Pada tahun 2021 sebuah video di TikTok mengembarkan dunia internet Video yang diunggah itu menunjukkan ada sebuah makhluk berwarna merah muda Yang sedang berada di sebuah pinggir laut Namun karena merasa terancam Karena adanya keberadaan manusia Makhluk tersebut langsung kembali masuk ke dalam air Pokoknya ini masih belum jelas makhluk apa yang terekam dalam video itu guys Namun digambar itu jelas-jelas Bukanlah kostum mermaid yang biasanya dipakai dalam syuting film ataupun hal lainnya guys ya Akan tetapi National Ocean Service Amerika Serikat telah menyatakan Kalau bukti keberadaan Putri Duyung tidak pernah ditemukan Hingga hari ini juga bukti tentang keberadaan makhluk mitologi yang cantik ini Masih belum jelas dan belum dapat dipastikan nih guys Kalau menurut kalian Putri Duyung itu nyata apa enggak guys Coba kalian komen di bawah ya guys ya Sekali lagi ya guys ya Kita tuh cuma baru tau 5% lautan ya guys 95% kita belum tau guys Bayangin aja ya guys ya Apa yang ada disana gitu ya guys ya Apalagi di Palung Mariana bisa jadi ada ikan bener-bener monster gitu ya guys ya Wuhh serem guys Nomor 4 Unicorn Unicorn adalah makhluk mitologi berwujud kuda Dengan sebuah tanduk yang ada di dahinya Nah makhluk mitologi ini banyak sekali disukai para buci-bucil wanita Karena dianggap lucu dan gemes nih guys Oleh karena itu Makhluk mitologi ini juga sudah banyak dijadikan referensi untuk membuat film kartun anak-anak Makhluk ini digamarkan dengan bulu berwarna putih dan tanduk berbentuk spiral Nah pada Februari 2016 lalu Sekelopak peneliti menemukan sebuah fosil di Kasakastan Yang jika dilihat menyerupai fosil unicorn Memang kalau dilihat secara skema Emang bener-bener seperti unicorn ya guys ya Kalian bisa lihat ya guys ya Ada tulangnya ini bener-bener Terus ada tanduknya itu kayak unicorn Tapi aku masih aneh ya guys ya Kenapa dia kulit itu masih nyambung gitu ya guys Harusnya kan fosil kan tinggal sisa tulangnya Nah ini kayaknya tulang sama kulitnya guys Masih pokoknya tanda-tanya lah ya guys Kalau bisa dibilang ya guys ya Nah fosil ini memiliki 4 kaki Bentuk wajah dan badannya yang seperti kuda Dan juga sebuah tanduk di kepalanya Fosil ini diperkirakan berusia 29.000 tahun Menurut deskripsi awal Fosil unicorn ini memiliki tinggi 2 meter Dan panjang 4,5 meter Dan berat sekitar 4 ton Ini menggambarkan bahwa makhluk ini memiliki ukuran seperti gajah Nah mungkin aja makhluk-makhluk seperti ini bisa dimodifikasi sama manusia-manusia pada zaman dulu Sama kayak manusia-manusia zaman sekarang kan suka bereksperimen gitu guys ya Bahkan ada makhluk SCP Menurut aku Orang-orang zaman dulu pun gak bakal percaya kalau ada makhluk SCP Yang betul-betul mukanya bulat Kayak alien kayak gitu ya guys ya Bahkan ilmuwan sekarang aja pengen bangkitin dinosaurus T-rex Bayangin aja guys Ada ya kelakuan yang gitu guys ya Lu udah hidup tenang gitu ya guys Udah merdeka Pokoknya kita sebagai manusia sudah mengambil alih bumi Nah sekarang lu mau ngidupin makhluk-makhluk kayak gitu Lu mau nyari mati ya pake mana gitu ya guys ya Ada aja ilmuwan ini guys ya Yang selanjutnya Cupacabra Menurut Lev Sain Cupacabra adalah mitos baru yang berasal dari Uretoriko Cupacabra adalah makhluk vampir yang pertama kali terlihat di sebuah pegunungan Cupacabra memiliki arti menghisap kambing Tetapi ia juga diketahui mengincar dan menghisap darah anjing, kucing, ayam, kunci, dan hewan peliharaannya ya guys ya Ia pun bisa melompat dengan jarak yang cukup jauh Namun memiliki mata merah yang terkadang menyala Penampakan terbaru menggambarkan mereka memiliki taring dengan kulit tebal Tapi tidak berburu seperti gajah guys Jadi ini kalau bisa dibilang mungkin kalau di ini tuh babi ngepet kali ya guys Soalnya matanya dibilang merah guys Bercaya, bersinar gitu guys ya Makhluk gaip disana mungkin kali ini guys ya Wah tapi serem juga sih guys kalau ada makhluk kayak gini guys Kalau babi ngepet kan kayak babi gitu guys ya Ini udah bentuknya kayak anjing, serem Tajem lagi kukunya guys ya Habis kita bisa ngisap darah lagi guys Nah pada tahun 2019 lalu Katanya seorang pria di Houston Amerika Serikat berhasil mengabadikan keberadaan hewan mitologi tersebut Awalnya dia mengira hewan tersebut adalah seekor anjing Yang sedang mampir melewati halaman rumahnya tersebut Hingga dia sadar bahwa itu bukanlah seekor anjing Melainkan adalah pengisap kambing alias kupakabra Yang selama ini menjadi misteri dan legenda disana guys Namun setelah mengabadikan foto tersebut Dia tidak berhasil mengejar dan menangkap haluk tersebut Tapi di foto ini lebih mirip kayak babi ngepet ya guys Bedanya ini ada kupingnya yang panjang ke atas aja guys Udah gitu kayak wah serem sih ini guys ya Menurut kalian gimana guys tentang kupakabra ini guys Coba kalian komen di bawah guys Apakah dia babi ngepetnya di luar sana gitu kan Kayak kita tuh misalnya di Indonesia hantunya kan ada kocong Eh kocong-pocong, kuntilanak Nah kalau di Amerika kan hantunya vala, annabel gitu guys ya Kalau di Jepang beda lagi sodaku Dan masih banyak lagi guys Pokoknya di setiap daerah itu pasti berbeda jenis hantunya Nomor 6, Motam Dengan makhluk mitologi ini berasal dari Amerika Serikat Yaitu Motam Motam adalah makhluk yang terlihat seperti kelelawar raksasa Lengkap dengan tangan dan kaki setat tubuhnya yang hitam Makhluk ini diperkirakan baru muncul pada sekitar tahun 1960-1970 Yang paling membuat merinding dan ketakutan itu adalah sinar matanya Yang berwarna merah dan selalu menyala Seolah-olah ingin menangkap kita ya guys ya Nah pada tahun 1966 Koran West Virginia melaporkan bahwa Pasangan muda telah melihat sosok Motam terbang di sekitarnya Dalam tahun itu berita kembali mencuat tentang makhluk tersebut Anehnya jika itu adalah mitos dan agenda belaka Tidak mungkin deskripsi perwujudannya Motam ini benar-benar sama percis Dari beberapa orang yang berbeda ya guys Jadi benar-benar kayak ada beberapa orang yang berbeda Itu melihat Motam bentuknya percis sama gitu guys ya Nah mungkin di Indonesia pun kalian udah tau guys ya Kelelawar gitu ya guys ya Tapi kelelawar tuh ada di Indonesia Yang betul-betul tuh gede banget gitu guys ya Ada tuh guys aku pernah liat guys Coba kalian komen ya guys ya Motam ini menurut kalian gimana guys Yang terakhir Reka Sekali lagi guys laut merupakan bagian habitat terbesar Di dunia ini guys ya Laut itu memiliki 95% dari ruangan kehidupan di bumi kita ini Tetapi juga merupakan lingkungan paling jarang dijelajahi Sangat sedikit yang diketahui tentang laut dalam Dan kehidupan di dalamnya Karena kedalaman dan tekanan air laut Membuat para ahli kesulitan untuk mengeksplore-nya Nah makhluk laut yang satu ini Pasti sudah tidak kasing lagi nih guys Apalagi yang suka nonton film Kraken dikisahkan sebagai monster laut Yang suka menyerang kapal bajak laut atau nelayan Monster laut ini digambarkan mirip seperti cumi atau gurita dengan ukuran tubuh dan lengan yang super raksasa Apa yang membedakannya dari cumi-cumi lain adalah Bahwa selain memiliki pengisap Tentakalnya juga dilapisi dengan kait yang tajam dan bisa berputar Melansir dari BBC Seorang naturalis Denmark bernama Jepetus Stranstrup menyimpulkan bahwa kraken itu nyata Bukan karena dia halu guys Pada tahun 1857 Stranstrup mengidentifikasi bagian dari lengan cumi-cumi raksasa berdiameter 8 cm Yang terdampar di pantai Denmark beberapa tahun sebelumnya guys Kurang lebih gambarnya itu seperti ini guys ya Nah setelah mengidentifikasi beberapa spesies yang mirip-mirip Stranstrup mempublikasi hasil temuannya Dan menamai spesies tersebut Arsiteutis ducks Yang bisa diartikan cumi-cumi penguasa Gurita raksasa ini nyatanya dapat tunggu hingga sepanjang 50 kaki Atau sekitar 15 meter guys Para ilmuwan saat ini juga cukup yakin Bahwa legenda tersebut didasarkan pada gurita raksasa Yang memang pernah ada di dunia nyata Pernah beredar juga sebuah foto di internet Yang konon katanya diambil oleh salah satu kapal selam Yang sedang melakukan perjalanan Pada foto tersebut terlihat sosok makhluk seperti cumi-cumi raksasa Namun hingga saat ini belum bisa dipastikan kebenaran dari foto tersebut Ada juga foto kraken yang kita pernah lihat waktu ini Kita bahas dari satelit luar angkasa pun juga ada gitu guys ya Kraken ya guys ya Nah bagaimanapun cumi raksasa hingga saat ini Masih menjadi hewan misterius Para peneliti masih terus berupaya untuk mencari tahu lebih jauh Tentang keberadaan cumi-cumi raksasa ini Karena hingga hari ini manusia hanya mampu Mengeksplore sebesar 5% dari kedalaman laut Oleh karena itu masih banyak hal tentang laut yang belum terpecahkan Dan masih menjadi misteri hingga saat ini Nah kalian juga tahu ya guys ya itu tentang laut Kalau tentang daratan mungkin sekitar 70% sudah direksplore oleh manusia Atau bahkan masih beberapa persen saja guys Karena kita masih belum tahu nih Apa yang ada di bawah bumi kita ini gitu guys ya Mungkin ada sebuah kehidupan di underworld kita guys Atau mungkin pintunya itu ada di utara atau utara selatan Ada sebuah lorong yang untuk kita masuk Dan mengakses ke dalam inti bumi ya guys ya Mungkin aja orang-orang zaman dulu Yang hebat-hebat Yang punya kekuatan super Itu tinggal di bawah sana ya guys ya Mungkin karena disana tuh indah banget Terus cuacanya juga mendukung Kalau ada bencana alam juga mereka tetap aman gitu disini di dalam sana Mungkin saja itu bisa terjadi guys ya Karena mitos adalah sekali lagi fakta yang terlupakan guys ya Dan mungkin segera video kita kali ini Coba kalian komentar kita bakal bahas apalagi Makhluk misterius yang ada di dunia Dan ada penampakannya guys ya Dan misalkan kalian gak ketawa Kalian bisa paksa yang ketawa And let's make it loose Bye bye Sub indo by broth3rmax